Kota Lubuk Linggao memiliki ciri khas motif batik, yakni motif batik durian belah yang hingga saat ini perkembangannya sudah banyak dikenal baik oleh masyarakat kota Lubuk Linggao maupun masyarakat luar daerah. Batik merupakan warisan budaya Nusantara yang mempunyai nilai dan perpaduan seni yang tinggi. Sarat dengan makna filosofis dan simbol penuh makna yang memperlihatkan cara berpikir masyarakat pembuatnya. Kerajinan batik telah menjadi bagian dari budaya Indonesia khususnya Jawa sejak dulu. Keterampilan membatik digunakan sebagai mata pencarian dan pekerjaan eklusif bagi perempuan Jawa hingga sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki dalam pekerjaan membatik ini. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi turun-temurun, sehingga motif batiknya pun dapat dikenali dan menjadi corak atau motif dari keluarga atau daerah tertentu. Seiring berjalannya waktu, hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik tersendiri. Salah satunya di kota Lubu Linggau yang mempunyai motif batik Durenbelah, yang melambangkan awal empat kecamatan yang ada di kota Lubu Linggau. Semakin majunya perkembangan kota Lubu Linggau, lalu berkembang menjadi delapan kecamatan. Durenbelah merupakan lambang keterbukaan masyarakat kota Lubu Linggau dalam multi, agama, etnis, kultur. Membatik asal kota Lubu Linggau, Armada Mandala Simapera atau yang lebih dikenal dengan Kak Mada ini mengatakan, Perkembangan batik di kota Lubu Linggau dari tahun 2014 hingga saat ini sudah berkembang dengan pesat. Dan semakin diminati masyarakat luas, bahkan tak jarang batik Duren ini kerap kali menjadi buah tangan khas kota Lubu Linggau. Perkembangan batik di kota Lubu Linggau, Alhamdulillah perkembangan batik dari tahun 2014 hingga saat ini berkembang dengan pesat. Bahkan terus berkembang dan terus diminati masyarakat kota Lubu Linggau, khususnya. Tim Liputan Silampari TV melaporkan.